Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Apa kabar teman-temanku? Mudah-mudahan kondisi sehat Baik orangnya maupun tanduran kita Baik ya teman-temanku ya Hari ini hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 Aktifitas kita melakukan pemumpukan susulan teman-temanku Yang ke enam kalinya Kali ini kita dengan cara tabur ya teman-temanku Tentunya di lubang pupuk yaitu bekas tanaman bawang merah kita Pupuk apa saja yang kita gunakan Oke teman-temanku perhatikan Simak terus video kita sampai habis Oke teman-temanku Jadi yang pertama kita gunakan pupuk NPK 1616 Ini ya ramela unik teman-temanku ya Jadi kita tetap gunakan pupuk berimbang yaitu pupuk NPK 1616 Ini nanti jumlahnya ini apa ya Nanti saya beritahu teman-temanku Kemudian yang kedua adalah pupuk Kalsium nitrat Ini plus boron Nah ini sangat dibutuhkan ketika musim generatif ya Masa generatif teman-temanku Nah ini dia Yara liva nitrabor Kalsium nitrat plus boron teman-temanku Nah selanjutnya kita juga gunakan Ini teman-temanku Pupuk Trio kali ya Pupuk triokali Nah ini Pupuk KCL Tapi non-chlor teman-temanku ya Pupuk kalium non-chlor Jadi kandungannya Ada di Sampulnya teman-temanku Ini dia kandungannya Kandungannya Kaliumnya 22% Kemudian MGO atau magnesiumnya 18% Dan sulpurnya 22% Jadi Sangat aman untuk tanaman cabai kita Karena bebas klor Nah selanjutnya yang terakhir Kita gunakan Yara Milawiner 15 9 20 Plus TE Nah jadi Sekali lagi untuk Masa generatif ini Kita selalu Kuatkan atau perbanyak unsur Kaliumnya teman-temanku ya Jadi itu teman-temanku Empat pupuk Empat jenis Yang kita gunakan Hari ini Ada NPK 1616 Kemudian Kalsium nitrat plus boron Kemudian Trio kali Dan satu lagi Yara Milawiner Nah Itu teman-temanku ya Untuk Bagiannya teman-temanku Masing-masing Satu Gayung ya Jadi Masing-masing Satu Gayung Kecuali Yara Milah Nitrapurnya Yara Lipan Nitrapur Yara Lipan Nitrapurnya Kita Gunakan Setengah Gayung Jadi dalam Satu Embernya Kita mix Masing-masing Satu Gayung Kecuali Yara Lipan Nitrapurnya Kita gunakan Setengah Gayung Untuk Dosisnya Teman-temanku Per lubang Tanam Atau per lubang Pupuk ya Kita gunakan Satu sendok Makan Teman-temanku Satu sendok Makan Tiap-tiap Lubang Pupuk Jadi Seperti itu Teman-temanku Informasi kita Hari ini Melakukan Pemupukan Sementara Yang Sudah kita Panen Bawangnya Teman-temanku Kita sudah Tanam Kembali Bawang Merahnya Alhamdulillah Bebitnya Karena memang Sudah Layak Tumbuh ya Jadi Dua hari Tanam Sudah tumbuh Teman-temanku Ini ya Ini benar Teman-temanku ya Karena Waktu kita Tanam Memang sudah Keluar Apa namanya Tunas-tunasnya Teman-temanku Jadi kita Tanam Langsung Tumbuh Oke ya Teman-temanku ya Kita Manfaatkan Terus Lahan kita Dilarang Anggur Oke Terima kasih Sudah menonton Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati